Sebelum mendaftar ke KPU, pasangan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur C.N. Raratu Munawaroh menggelar deklarasi CE Ratu akan maju dengan diusung partai Golkar dan PDI Perjuangan Tim pemenangan CE Ratu terlihat tengah sibuk mempersiapkan agenda kegiatan penting jelang pendaftaran ke KPU Jumat 4 September siang Patawan Media Jek TV di posko pemenangan CE Ratu, tim tengah memasang bendera partai pengusung yakni Golkar dan PDIP di kawasan posko pemenangan Selain itu, tim juga memasang baliho dan atribut gambar calon di gedung putih kawasan Telanai Pura Sekretaris tim pemenangan CE Ratu, Alexander mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan agenda penting yang akan dilaksanakan pada Jumat pagi Agenda penting tersebut yakni pengukuhan tim koalisi dan pemenangan CE Ratu yang akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi Setelah itu dilanjutkan deklarasi kandidat yang akan dipimpin langsung oleh tim koalisi dan ketua pemenangan Alexander memastikan untuk pelaksanaan agenda penting tersebut disiapkan dengan standar COVID-19 dan telah melakukan izin kepada tim Satgas Penanganan COVID-19 Agenda tersebut juga sekaligus sebagai rangkaian kegiatan sebelum mengantarkan CE Ratu melakukan pendaftaran kandidat di KPU pada pukul 2 siang Alex memastikan CE Ratu akan hadir langsung pada pendaftaran di KPU didampingi oleh perwakilan partai pengusung, ketua dan sekretaris tim pemenangan dengan membawa berkas pendaftaran Ya untuk deklarasi jam 11 kita selesai Setelah Anah pulang setelah Jumat jam 2 kita start dari sini untuk berangkat ke KPU untuk pendaftaran sebagai paslon CE Ratu Munawara Yang bersangkutan bisa akan hadir langsung Pak atau bagaimana? Oh yang bersangkutan paslon tadi semua Ya Alhamdulillah Pak CE Ratu sudah ready untuk pendaftaran besok Kita akan membawa masa atau bagaimana ini? Oh enggak Kita sudah dibatasi oleh aturan Kita Jadi yang itu ada paslon, wakil, ketua apa? Cakupnya, wakilnya, itu ada partai pengusung Sudah itu ketua tim pemenangan, sekretaris pemenangan nanti ke pendaftaran Sudah itu yang membawa berkas yang untuk dibawa ke pendaftaran Itarizky JAK TV melaporkan